selamat menikmati kemudian pilih yang paling atas sign in to anyflip kemudian bagi bapak ibu yang baru pertama kali masuk ke anyflip yaitu harus masuk dulu atau sign up dengan menggunakan akun google cuman disini karena saya sudah pernah membuka anyflip sebelumnya maka tinggal sign in to anyflip cara sign upnya yaitu sangat mudah tinggal ikuti langkah-langkahnya pakai akun google atau akun facebook bapak ibu ini adalah beranda dari anyflip jadi anyflip ini adalah sebuah aplikasi online untuk mengubah naskah kita yang sudah dalam bentuk pdf menjadi ebook atau electronic book jadi kalau bapak ibu memiliki naskah masih dalam bentuk word atau memiliki bahan ajar dan lks dalam bentuk word yaitu ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pdf baru bisa kita menjadikannya ebook ini adalah beranda ebook ada beberapa bagiannya yang pertama paling atas yaitu ada homepack, following, kemudian favorite kemudian disini ada myflip, myflip ini yaitu berisi tentang folder-folder tentang ebook yang pernah kita buat jadi kalau ingin membuat ebook baru tinggal klik tanda tambah kemudian kita klik new folder disini dimintanya folder name kita buat saja tts kelas 9 kategorinya, kategori tentu ini tentang education atau educative kemudian folder description yaitu ebook berisi tk teki silang kelas 9 lalu tekan tombol create kita tunggu prosesnya sedang berjalan nah ini dia kemudian kita add new book jadi disini sudah harus dipastikan bapak ibu sudah memiliki naskah buku atau bahan ajar dalam bentuk pdf kalau belum dalam bentuk pdf harus di convert dulu ke pdf disini dibuat title lagi tts tts kelas 9 description ebook berisi tk teki silang kelas 9 keywordnya buat saja tts kategori education kemudian disini ada tombol yang harus dibirukan atau tidak yaitu allow reader to download pdf apakah kita mengizinkan nanti para pembaca itu mendownload pdfnya saya klik disini yaitu tidak, tidak saya centang kemudian ada label, labelnya itu ada non new hot atau feature kita klik saja non, kalau new hot and feature ini adalah khusus untuk any flip yang premium atau yang berbayar kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke samping yaitu upload your pdf disini pdfnya itu harus kurang dari 150 mb jadi your pdf must be less than 150 mb kemudian upload your pdf cari di folder mana bapak ibu menyimpan pdf yang akan dijadikan ebook tersebut contohnya saya menyimpannya tadi di dokumen nah ini dia lalu open tunggu hingga prosesnya berjalan sampai 100% ini prosesnya sedang berjalan kalau belum punya naskah dalam bentuk pdf bapak ibu harus meng-convertnya ke dalam bentuk pdf cara meng-convertnya itu sangat mudah secara online juga tersedia nah ini sudah sampai 100% kita tunggu prosesnya masih berjalan sudah sampai 100% proses convertingnya menjadi ebook sedang berproses jadi proses pembuatan ibu ini memang harus terhubung dengan internet artinya harus online convertingnya sudah 100% kita tunggu dan kita lihat seperti apa tampilan ebooknya nah seperti itu ibu bapak ibu ebook itu artinya adalah elektronik book jadi kita bisa membolak baliknya seperti membolak balik buku dan ini adalah tampilannya bisa digeser ke kiri itu halamannya seperti buku membolak balik buku di atas ini ada tombol zoom jika nanti ternyata tulisannya itu terlalu kecil pada saat membaca bisa di zoom ini ke kiri dan ke kanan kalau ini dia akan berputar sendiri sampai halaman akhir ini adalah halamannya kemudian kalau sudah dalam bentuk ini di belakangnya ini ada latar ini adalah template kalau bapak ibu ingin mengganti itu tekan saja template ada banyak sekali template yang bisa kita pilih tinggal lagi disesuaikan dengan selera bapak ibu maunya yang gambar seperti apa kita contoh saja ini double click to apply jadi kliknya dua kali nah prosesnya sedang terjadi untuk mengubah latarnya atau template nah sekarang sudah berubah template-nya kemudian langsung kita share share ke social media nah kalau seandainya kita tidak ingin main share kita hanya perlu menyalin linknya untuk misalnya dibagikan ke grup WA dan sebagainya ctrl C saja kemudian salin ke word linknya dah nanti kalau seandainya ingin dibagikan ke social media ataupun ke WA messenger dan segala macamnya tinggal dibagikan link ini saja jadi ini link ini disimpan simpan ke dokumen atau ke mana saja bapak ibu ingin menyimpan nah kalau ingin menser ke facebook tinggal klik facebook sudah selesai bapak ibu sudah selesai satu buah dan sampai jumpa di video selanjutnya